Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya Yolaiko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara merubah CV menjadi PT apakah bisa kalau bisa, seperti apa prosedurnya ya untuk ada yang tertarik yang sedang ingin merubah CV menjadi PT silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk ada yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Intro Baik bapak ibu sekalian jadi ada beberapa para Mitra Usaha yang datang kepada kami menanyakan Pak saya mau buat CV dulu nanti kalau misalnya CVnya sudah besar saya mau berubah menjadi PT atau gini saya sudah punya CV nih yang sudah berjalan gitu ya saya punya CV yang sudah berjalan lalu saya ingin berubah menjadi PT itu bisa atau tidak ya jadi kalau bicaranya bisa atau tidak sebenarnya bisa-bisa saja tapi tidak menggunakan jalur atau jalur yang otomatis berubah gitu ya jadi merubah CV dengan menjadi PT secara otomatis gitu ya tidak-tidak seperti itu ya karena pada dasarnya memang alasan pertama pada dasarnya memang CV itu berbeda dengan PT ya jadi dia dua buah badan yang berbeda ya jadi kalau CV itu badan usaha sementara PT itu adalah badan hukum yang kedua memang secara aturan ya sehingga nanti kami belum menemukan ya aturan perundang-undangan yang memang ada prosedur yang menjelaskan untuk perubahan CV menjadi PT itu tidak ada jadi tidak ada aturan resminya yang ketiga kalau kita lihat fasilitas yang ada di Kemenkumham ya itu tidak ada fasilitas untuk mendaftarkan CV menjadi PT tidak ada fasilitas untuk merubah CV menjadi PT yang ada hanyalah fasilitas untuk pendirian CV dan perubahan CV saja dari CV ke perubahan data CV yang baru atau ya hanya pendirian PT atau perubahan PT saja ya jadi perubahan PT saja tidak ada perubahan dari CV ke PT itu tidak ada lalu bagaimana kalau kita mau merubah CV menjadi PT kalau memang kita sudah memutuskan untuk merubah CV kita menjadi PT sebaiknya yang dilakukan adalah menutup CVnya baru kita menurunkan PT yang baru seperti itu ya jadi memang sih kami sarankan sih kalau yang baru-baru sih ya segera saja diputuskan ya ingin bikin PT atau CV ya jadi jangan nanti CV dulu lalu berubah menjadi PT itu kan nanti malah harus melakukan prosedural yang agak ada melakukan prosedural yang baru lah seperti itu ya namun walaupun demikian Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan membuat PT baru kita juga masih bisa memasukkan reputasi CV kita ke PT yang baru ya nah bagaimana caranya ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan yang pertama coba cari nama PT yang hampir mirip dengan nama CV kita kenapa saya katakan hampir mirip kalau misalnya sama itu lebih bagus kalau misalnya bisa menemukan nama yang sama lebih bagus tapi terkadang kita tidak bisa menemukan nama yang sama misalnya seperti CV kami mitra usaha Indonesia kalau kamu berubah jadi PT itu PT mitra usaha Indonesia itu sudah ada yang punya jadi karena itu ya karena memang CV berbeda dengan PT jadi ada kemungkinan nama CV yang sekarang Bapak Ibu punya itu tidak bisa digunakan untuk nama PT nah prosedur mencari nama PT yang belum digunakan sudah pernah kan dibuat videonya silahkan nanti kami sertakan di link deskripsi nah prosedur yang kedua Bapak Ibu lakukan pencatatan aset ya jadi silahkan lakukan pencatatan aset mulai dari harta bergerak, harta tiba bergerak jumlah rekening perusahaan atau jumlah keuangan perusahaan jumlah hutang, jumlah tuyutang, jumlah stok barang semua silahkan dihitung dibuat pembukuan yang baik ya dihitung nanti gunanya untuk apa gunanya adalah untuk mengkonversi dari aset CV ke nanti ke data saham PT jadi kan kalau kita merubah CV ke PT itu berubah ya karena di CV kan tidak ada hitungan saham maka kita harus merubah ya aset CV ke PT dalam bentuk saham jadi kalau kita sudah buat hitungan nanti juga kita bisa tentukan ya jatah dari partner kita ya itu berapa, berapa persen sahamnya dari, dihitung nanti dari pembukuan dari CV tersebut jadi nanti pembukuan itu dikonversi menjadi bentuk saham PT nah kalau sudah, yang berikutnya adalah menghubungi pihak-pihak terkait ya ya seperti rekan kerja, partner, klien-klien kita pihak-pihak yang punya hutang ya pihak-pihak yang punya hutang dimana kita punya tagihan di perusahaan tersebut ya juga pihak-pihak yang memberi hutang pada kita ya pada kereditor maupun editor seperti itu termasuk ya pihak-pihak terkait lainnya kita lakukan, kita hubungi untuk memberitahu bahwa CV kita akan menjadi PT dengan demikian kan mereka tahu ya mereka tidak kaget ya bahwa nanti ya bahwa nanti setiap kegiatan atau transaksi itu akan berubah dari CV kita yang lama ke PT yang baru jika diperlukan perjanjian ulang, dibuat tetap perjanjian ulang ya misalnya saya dibuat perjanjian bahwa nanti setelah PT kita yang baru ini berdiri maka segala bentuk tagihan ya segala bentuk transaksi kontrak dari CV kita yang lama itu dialihkan ke PT yang baru seperti itu ya ini adalah antisipasi agar kegiatan kita dengan klien-klien ya pihak-pihak terkait dengan CV kita yang lama itu tidak terganggu oke nah setelah menghubungi pihak-pihak terkait dengan CV kita lama langkah berikutnya adalah kita bisa menghubungi notaris untuk membuat akta penutupan CV dan nanti kalau memang mungkin kan alasan penutupan itu bisa dicantumkan bisa dicantumkan jadi bahwa CV ini ditutup karena ingin merubah badan usahanya atau badan hukumnya menjadi PT ya dan kalau memang PT-nya itu belum apa namanya sudah bisa dipesan namanya silahkan dipesan dulu sehingga bisa dituliskan nanti di situ itu akan berubah menjadi nama PT apa seperti itu ya silahkan lakukan pemesanan nama PT dulu nah prosesnya nanti bisa ditanyakan ke notaris ya untuk pemesanan nama PT itu langkah kelima setelah mendapatkan akta penutupan dari notaris kita juga perlu menutup izin-izin dan NTT kenapa kita perlu menutup NTT agar nanti kewajiban kita untuk lapor pajak di CV kita yang lama itu sudah tidak perlu dilakukan lagi ya karena kan nanti kan kewajiban ini akan dilakukan di PT ya nanti kan agak membingungkan ya kalau pemasukan sama pengeluaran sama kita harus lapor juga ke CV oke lalu dengan data yang sama kita lapor juga ke PT dan yang paling apa yang paling enak adalah di CV kita bayar pajak nanti di PT yang lama juga bayar pajak seperti itu kan ya kalau sempurna nanti NTT kita tidak kita tutup oke kalau itu sudah dilakukan langkah ke-6 adalah baru kita mendirikan PT yang baru jadi datang ke notaris mendirikan PT yang baru dan sebaiknya sih ikan notaris yang sama yang belum penutupan agar biar riwayat dari CV-nya itu notaris juga tahu nah dalam pendirian ini kita juga bisa request ya minta ke notaris untuk memasukkan premis tambahan dimana para pendiri ya para penghadap itu pendiri PT itu adalah dari pendiri CV kita yang lama ya jadi disebutkan dengan demikian riwayat dari PT itu gelas ya jadi kita masih bisa memasukkan bahwa PT kita ini bukan PT baru tapi kita sudah usaha sejak tahun CV kita berdiri oke seperti itu ya baru nanti berikutnya premisnya baru mendirikan bersetakat mendirikan PT dengan anggaran dasar sebagai berikut ya jadi baru masuk ke anggaran dasar PT nya nah langkah terakhir setelah PT baru kita berdiri adalah ya mengurus dijun yang baru ya tentunya mengurus dijun yang baru termasuk juga MPP ya nah selain itu juga kita menghubungi juga klien-klien kita ya termasuk debitur-kreditur dan klien-klien kita untuk mengatakan bahwa PT kita sudah berdiri jadi bisa dipiremi surat atau bisa melalui pengumuman koran ya ya demikian bapak ibu sekalian bagaimana cara merubah CV menjadi PT memang sedikit limit ya tapi kalau memang dibutuhkan ya dimana CV kita ini ingin kita kembangkan dengan alas bisnis kita untuk menjadi PT maka prosedur itu bisa dilakukan semoga bisa bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan ke kolom komentar dan seperti biasa kalau bapak ibu membutuhkan layanan kami silahkan bisa menghubungi link yang kami sediakan di bawah dan jika di whatsapp video ini bermanfaat bisa dibagikan kepada yang membutuhkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sukses terlalu buat anda semua jangan lupa untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax